...sudah menjelang... Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Syafuddin dalam diskusi empat pilar refleksi akhir tahun 2013 dan peran MPR RI dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 23 Desember bersama Hajiran Toye Tohari dan Melani Leimena Suharli yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI menyoroti adanya upaya untuk meniadakan empat pilar kebangsaan lewat isu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Hal itu ditandai dengan adanya gugatan masyarakat terhadap istilah empat pilar yang sesungguhnya tidak substantif dan empat pilar itu tidak menyalahi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar Wakil Ketua Umum DPP P3 ini menambahkan gugatan itu harus disekapi serius karena pilar itu hanya istilah dan tidak menyalahi tata bahasa Indonesia menurutnya mungkin penggugat saja yang mempunyai masalah dan persepsi serta pengetahuan soal pilar itu hanya dianggap tiang padahal tidak demikian sesungguhnya dalam setiap sosialisasi empat pilar bangsa ke daerah-daerah selalu mendapat respon dan optimisme luar biasa dari masyarakat khususnya kalangan pengajar, guru, dan dosen hanya kalangan elit seperti pejabat Pemda, DPRD, dan sebagainya saja yang hanya datang waktu pembukaan acara memang kerja sosialisasi empat pilar itu butuh waktu panjang Sanika Sembiring dan Eka Fajar melaporkan